Ketiga pola kalimat ini mempunyai arti yang sama, yaitu seperti atau bagaikan. Minasan, konnichiwa! Selamat datang di channel Nihongo Benkyo, salah satu channel yang bisa membantu kalian untuk meningkatkan bahasa Jepang kalian dan lulus JLPT. Banyak dari kalian nanti yang ketika sudah bekerja di Jepang akan menjadi malas untuk membuka buku atau belajar dari buku. Jangankan belajar dari buku, membuka buku aja atau pegang buku aja bisa jadi tidak ada waktu buat kalian ya. Nah, dengan channel ini kalian bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kalian. Biar bahasa Jepang kalian bisa meningkat terus dan kalian bisa lulus JLPT, langsung saja ditekan dulu tombol subscribe-nya. Ada di pojok kanan bawah sini ya, ada di pojok kanan bawah. Tekan dulu tombolnya. Kalau sudah, arigatou gozaimasu. Ketiga pola kalimat ini mempunyai arti yang sama, yaitu seperti atau bagaikan. Nani-nani mitai ini sudah pernah saya bahas di JLPT N4. Tetapi di video kali ini akan saya bahas lagi karena saya ingin menjelaskan, ingin membandingkan perbedaan dengan nani-nani rashi dan nani-nani poi. Nah, ketiga pola kalimat ini mempunyai sedikit perbedaan, yaitu pada penerapannya nani-nani mitai ini seperti tetapi sepertinya itu adalah yang terlihat oleh mata. Dan ini merupakan bahasa percakapan. Kemudian untuk nani-nani rashi. Rashi ini seperti tetapi sepertinya itu adalah seperti yang terasa gitu, yang terasa oleh fisik. Dan ini adalah merupakan bahasa penulisan. Kemudian nani-nani poi itu adalah seperti yang menjelaskan sifatnya, karakternya. Itu seperti apa? Begitu. Dan nani-nani poi ini adalah bahasa percakapan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat untuk pemakaian pola kalimatnya seperti berikut. Sore dewa, saksoku hajimemashou. Ichibang menobunke wa, nani-nani mitai. Imi wa, seperti. Yang boleh diletakkan di depan mitai ini adalah yang tertulis di bawah sini. Yaitu kata benda, kemudian kata kerja, futsu. Kemudian kata sifat i, i-nya tetap dipakai. Kemudian kata sifat na, nanya tidak dipakai. Kata kerja futsu itu ada jishouke, kemudian ada naike, kemudian ada take. Nah, untuk mitai ini perkembangannya bisa menjadi mitai-da, mitai-ni, kata benda, kemudian mitai-na, kata benda. Untuk contoh kalimatnya, sebagai berikut. Kare no hanashi kata wa, onna mitai-da. Ada onna mitai-da. Imi wa, cara berbicara dia seperti perempuan. Kenapa sih? Ih, kenapa enggak? Kamu di sini ngeliatin aku ya? Hmm. Tuh kan, ini ngeliatin, enggak, enggak. Kamu di sini ngeliatin aku. Kenapa sih ada yang salah? Ih, apa sih? Ngeliatin aja deh, ngeliatin banget. Kemudian, contoh selanjutnya. Didi-sang mitai-ni, nihonggo ga omaku naritai. Di sini ada. Didi-sang mitai-ni, nihonggo. Ada kata benda, kemudian mitai-ni, ditambah dengan kata benda. Arti keseluruhannya adalah, ingin lancar berbahasa Jepang, seperti saudara Didi. Untuk contoh selanjutnya, yaitu, Kono suna wa hoshi mitai na kata chiyo shite iru. Ada, suna. Suna imi wa pasir. Sere kara, hoshi. Hoshi imi wa bintang. Arti keseluruhannya, yaitu, pasir di sini berbentuk seperti bintang. Untuk pola kalimat selanjutnya, Nibang menobung ke wa nani-nani rashi. Imi wa onaji desu. Seperti, rashi no mai wa kata benda. Jadi, misalkan, kodomo rashi. Kemudian, ona rashi. Kimi rashi. Otoko rashi. Watashi rashi. Nah, seperti itu penerapannya. Untuk contoh kalimatnya, yaitu, Kyowa haru rashi atatakai hi desu ta. Ada, haru rashi atatakai hi desu ta. Haru rashi, imi wa, seperti musim semi. Arti keseluruhannya, yaitu, Hari ini adalah hari yang terasa hangat, Seperti musim semi. Contoh selanjutnya. Watashi wa josei rashi. Yofuku wa amari kinai. Ada, josei rashi. Jose itu perempuan. Kemudian, rashi. Seperti perempuan. Yofuku, imi wa, pakaian. Arti keseluruhannya, yaitu, Saya tidak memakai pakaian feminim, Seperti perempuan. Maksudnya, dia itu perempuan. Sudah memakai pakaian perempuan, Tapi dia merasa, Seperti tidak memakai pakaian perempuan yang feminim. Untuk pola kalimat selanjutnya, Yaitu, Jadi, yang boleh dimasukkan di depan poi, Itu adalah kata benda. Sama dengan nainani rashi. Untuk contoh kalimatnya, Yaitu, Anokokosei wa kodomo poi. Disini ada kodomo poi. Artinya adalah seperti anak-anak. Arti seluruhannya, yaitu, Siswa, SMA itu, Seperti anak kecil. Contoh selanjutnya, Yaitu, Konoriori wa aburapokute iada. Ada aburapoi kute. Sebenarnya dari poi, Tapi i-nya hilang, Jadi kute. Arti keseluruhannya, Yaitu, Masakan ini seperti berminyak. Aku tidak mau. Nah, untuk penjelasan ketiga pola kalimatnya, Seperti tadi. Hai, Owari Masta. Nah, gimana nih dengan penjelasannya? Sudah paham atau belum? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, Langsung saja kalian terapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Bagi yang sudah ada di Jepang, Langsung saja kalian terapkan dengan orang-orang Jepang yang ada di sekitar kalian. Bagi yang belum paham, Langsung saja diputer lagi, diputer lagi videonya sampai kalian paham. Nah, buat kalian yang ingin lebih jelas lagi belajar bahasa Jepang JLPT N3, Khususnya buat grammar untuk saat ini, Kalian bisa menggunakan buku yang sudah saya pakai juga. Ini bukunya sangat recommended sekali. Buku yang saya pakai adalah ini, Nihongo Shomatome. Ini ada beberapa jenis buku. Ada Bumpo, Kanji, Kemudian Dokai, Chokai, semuanya ada. Dan untuk latihan soalnya, Saya menggunakan ini. Menggunakan buku Nihongo Pawal Doriru. Di sini banyak sekali soal yang sangat bagus, Yang sangat recommended buat persiapan JLPT kalian. Nah, buku-buku ini bisa kalian dapatkan di toko-toko online yang ada, Yang kalian ketahui di sana. Oke, saya ingatkan sekali lagi, Buat kalian yang sudah merasa bosan belajar dengan buku, Kalian bisa mampir ke channel ini, Karena channel ini adalah salah satu channel yang bisa membantu kalian Untuk meningkatkan bahasa Jepang kalian, Dan membantu kalian untuk lulus JLPT. Nah, biar kalian tidak ketinggalan dengan pola kalimat-pola kalimat yang baru, Hal-hal yang baru tentang bahasa Jepang yang baru, Dan tidak begitu-begitu saja bahasa Jepangnya, Langsung saja tekan tombol subscribe-nya, Dan nyalakan loncengnya, Agar bahasa Jepang kalian terus meningkat. Mitegurete, arigatou gozaimasu. Ijo desu, Jao, matane! That was a created by Gospel Man E Jepang Selamat mengembali